Demi pertahankan Reno Barak yang kaya, Sarini dituding niat cari dukun sampai ke Banyuwangi. Terima kasih telah menonton! Isu keretakan rumah tangga Sarini dengan Reno Barak semakin memanas setiap harinya. Meski sebenarnya mereka tidak pernah buka suara terkait hal itu, namun kabar Sarini dan Reno Barak cerai semakin santer terdengar ke telinga publik. Apalagi sebelumnya, sempat tersebar dan viral akta cerai yang diduga milik Sarini dan Reno Barak. Belum selesai soal akta cerai, kini muncul seseorang yang tiba-tiba menceritakan kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak. Bahkan orang ini menyebut bahwa Sarini mulai khawatir sampai mau mencari bantuan ke dukun. Seperti apa? Melansir akun Instagram at kongli underscore wilneverday, orang tersebut mengatakan bahwa Sarini ada niatan mencari bantuan ke dukun untuk mempertahankan Reno Barak. Tak tanggung-tanggung pelantun lagu Aku Tak Biasa itu mau mencari dukun asal Banyuwangi, mengingat kota tersebut terkenal akan kekuatan magisnya. Bu Gentar malah sibuk nyari dukun ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serem ya dukunnya, ucap orang. Dikutip hopes.id dari Instagram at kongli underscore wilneverday. Lebih lanjut orang itu menceritakan bahwa Sarini dan Reno ternyata sudah pisah kamar saat di Singapura. RB sama saudaranya Rini sama Elin di Singapura jelas narasumber tersebut. Namun sampai saat ini belum ada klarifikasi apapun soal dukun Banyuwangi dari Sarini maupun Reno. Akta cerai menyebar. Akun TikTok at Reza underscore 8 tiba-tiba viral karena mengunggah akta cerai yang diduga milik Sarini dan Reno Barak. Diketahui saat akta cerai diunggah Sarini berada di Singapura bersama Reno. Sarini dan Reno Barak cerai tulis narasi dalam video TikTok at Reza underscore 8. Seperti dikutip hopes.id. Konten saja video tersebut mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Begini kata mereka. Doakan yang terbaik buat mereka. Apapun keputusan Allah kita tidak bisa menolak. Ucap seorang netizen. Semoga Sarini dan Reno akan baik-baik saja. Saud netizen lain. Benar gak sih berita ini? Tanya pengguna TikTok. Semoga rumah tangga mereka berdua baik-baik saja. Amin ya Rob. Doan pengguna lain. Sosok ini gerak dengan sikap Sarini di tengah isu perceraian. Gergetan ingin capcus temui istri Reno Barak. Sudah beberapa hari ini Sarini dan Reno Barak tinggal di Jepang setelah sebelumnya mereka menetap di Singapura. Seperti biasa, Sarini membagikan momen aktivitas pribadi maupun bersama Reno Barak saat pulang kampung di akun sosial media Instagram pribadinya. Di lain sisi, rumor-rumor miring terkait Sarini dan Reno Barak sili berganti datang kepada pasangan yang menikah di awal tahun 2019 tersebut di Masjid Jami Jepang. Para netizen terus menyerbu Sarini dan Reno Barak yang hingga kini belum dikaruniai seorang anak. Namun antara Sarini dan Reno Barak tampak cuek dengan isu-isu miring terkait mereka, malahan perempuan kelahiran Sukabungi Jawa Barat semakin lengket dengan Reno. Permasalahan ketidakadaan anak seperti angin lalu bagi keduanya. Kemungkinan hal tersebut masih jadi. Sebagai keuntungan karena Sarini dapat menemani Reno keluar negeri dalam urusan bisnis tanpa memikirkan merawat anak. Salah satu unggahan dari Sarini memperlihatkan dirinya dan Reno tengah menikmati waktu bersama di Jepang. Pada foto itu memperlihatkan Sarini dan Reno yang tengah berjalan dipayungi oleh banyaknya pohon di sekitarnya. Sarini juga tidak lupa menuliskan sebuah caption yang mengekspresikan dirinya sangat menikmati waktu pulang kampung ke Jepang bersama Reno. Much love from Tokyo tulis Syahrini sebagai caption di unggahannya. Kerap tampil mesra dan memamerkannya di Instagram, adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyarani, langsung memberikan komentar terhadap unggahan sang kakak. Aisyarani mengatakan kalau dirinya tidak akan lama lagi akan menyusul Syahrini ke Jepang. Masya Allah, tabarakallah, bunda Jus berangkat, kata Aisyarani. Sebagai informasi, nama Syahrini lekat menjadi pembicaraan publik karena aksinya yang dituding telah merebut hati Reno Barak ketika sang suami masih berpacaran dengan Luna Maya. Aksi Syahrini semakin membuat publik kaget karena mantan partner Anang Hermansa tersebut dengan berani diduga merebut Reno Barak dari Luna Maya. Yang jelas, jika Luna adalah sahabat Syahrini. Hingga saat ini, isu retaknya rumah tangga antara Syahrini dan Reno Barak masih belum bisa dibenarkan. Baik saat ini, maupun Reno Barak masih sama-sama bungkam, tidak memberikan pernyataan apapun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!